Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kangri ID Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran laptop atau PC ya Di sini yang akan saya bahas itu bagaimana sih cara membuat shortcut email teman-teman ya Di desktop, laptop, atau PC kita Nah caranya bagaimana? Simak video ini sampai selesai teman-teman Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman mengetahui update terbaru dari channel ini, terima kasih Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah di sini contohnya seperti ini ya, ini adalah shortcutnya, kemudian saya langsung masuk saja Dan di sini kita langsung masuk ke Gmail teman-teman ya, ke email kita ya Nah, ini saya close terlebih dahulu, ini saya hapus juga, nanti akan saya kasih tahu langkah-langkahnya ya Oke, saya hapus Nah langkahnya bagaimana? Teman-teman masuk saja ke Google Chrome Kemudian di sebelah kanan atas ini, pastikan sudah login teman-teman ya Oke, apabila belum login, di sini juga akan saya kasih tutorialnya Misalnya teman-teman belum login akun Google nih, ini saya sing out terlebih dahulu ya Nah kalau belum login tuh nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Teman-teman pilih saja sebelah kanan atas sign in Nah di sini teman-teman bisa, misalnya nih, di sini nggak ada tulisan seperti ini ya Misalnya biasanya tuh tulisannya seperti ini, kita disuruh memasukkan email ya Jadi misalnya saya masukkan emailnya Oke, setelah itu, setelah dimasukkan email kita next saja Kemudian di sini kan kita dimasukkan, minta dimasukkan sandi ya Oke, setelah itu kita next saja, setelah sandinya ditulis ya, kita next Dan di sini sudah ini ya, sudah login ya Kalau di sini sudah ada gambar seperti ini Ini adalah gambar akun saya A ya lambangnya, berarti kita sudah login Kemudian teman-teman pencet saja titik banyak ini ya Pencet saja seperti ini Nah di sini teman-teman pilih saja Gmail Kita tunggu Nah di sini kan kita diarahkan ke alamat Gmail kita ya Kemudian teman-teman pilih titik tiga sebelah kanan atas Kemudian pilih more tools Nah di sini teman-teman pilih create shortcut Oke, kemudian di sini kan ada create shortcut Namanya bisa bebas teman-teman ya Bisa diketik bebas Misalnya di sini saya ganti nama Misalnya email saya namanya seperti ini ya Oke, di sini teman-teman tinggal pilih saja create Kemudian ini kita close saja Nah di sini sudah muncul teman-teman ya Jadi shortcutnya sudah muncul ya seperti ini ya Cara masuknya bagaimana Teman-teman tinggal klik saja dua kali Dan sudah langsung masuk ke Gmail kita ya Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya